Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Perlumatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta, jadi saya putuskan saya akan ikut sertakan modal 15 miliar rupiah. Bawasro akan dalami soal Prabowo beri modal 15 miliar ke kooperasi di Karawang. Dilansir di jakartakompas.com Tapi kan ini proses terus berjalan, misalnya kasus perubah karta, yang kemudian ada salah satu pasron yang menyampaikan, mau memberikan sumbangan ya? Iya, memberikan sumbangan. Nah itu saat ini sedang dalam kajian kami, dalam penelusuran, karena kami pun menunggu laporan hasil pengawasan, kemarin kami sudah memintakan laporan hasil pengawasan jajaran penguas pemilu, lalu kami akan melakukan analisa terhadap LHP gitu. Nah teman-teman perlu memahami bahwa yang namanya masa kampanye, di seluruh kampanye yang dilakukan oleh Paslon maupun calon legislatif, calon DPD, itu syaratnya kan dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada wawasro, memberitahukan kalau dia mau melakukan kampanye. Sehingga kalau diberitahukan kepada wawasro, kami bisa pastikan akan selalu ada jajaran pengawas pemilu yang di situ. Sehingga laporan hasil pengawasan di bawah pastikan itu punya. Nah termasuk dalam konteks Burwakarta juga begitu. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu, Loli Suhenti mengatakan pihaknya melakukan pendalaman terkait calon Presiden Jawa Pres nomor 2 yang memberikan modal kepada sebuah kooperasi di Burwakarta, Jawa Barat. Loli memberikan penjelasan saat ditanya apakah pemberian modal tersebut termasuk dalam kategori monipolitik pada masa kampanye pemilihan umum atau pemilu. Saya masih menarik data dari bawah karena dalam seluruh proses kampanye itu harus memberitahukan ke KPU juga bawah selu. Sehingga pasti juga akan ada jajaran pengawas pemilu di lokasi itu. Ujar Loli usai menghadiri acara Holgus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan Sabtu 16 Desember 2023. Nah saat ini kita lagi tarik data bagaimana laporan hasil pengawasannya. Tentu saja kami nanti akan lihat dulu, kami akan kaji dulu. Karena kan sesungguhnya aturan soal dana kampanye sudah jelas ya. Jadi nanti kita lihat dulu kajiannya jelasnya kembali. Sementara itu saat ditanya apakah boleh seorang peserta pemilu memberi uang dengan nominal besar. Loli mengatakan bahwa hasil tetap akan melakukan kajian terlebih dahulu. Bahasul dalam konteks ini akan pasti akan tarik data dulu dari bawah. Kami lakukan kajian, katanya kembali. Diberatakan sebelumnya, caper nomor urdua Prabowo Subianto diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Kooperasi Mekar Digital Sejahtera MDS Corporation Purwakarta pada Jumat 16 Desember 2023. Pengukuhan tersebut dilakukan saat Prabowo mengadiri silaturahmi nasional kooperasi MDS Corporation 2023 tersebut. Sudah dikukuhkan, Prabowo langsung memberikan modal sebesar 15 miliar. Prabowo mengatakan dirinya tidak ingin menganggap kehormatan besar yang diberikan ini sebagai jabatan semata. Menteri Pertahanan tersebut ingin ikut serta untuk kemajuan komunitas kooperasi dengan membantu pemberian modal. Saya tadi minta izin, saya tidak mau jadi Ketua Dewan Kehormatan hanya untuk punya jabatan saja. Saya ingin ikut serta ujar Prabowo di lansir siaran persermi tim kampanye Prabowo Sabtu. Jadi saya putuskan akan ikut sertakan modal 15 miliar. Dan kalau bisa bunganya serendah mungkin, karena saya sangat senang melihat kalian semuanya senyum katanya kembali.